Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi, salam sehat untuk kita semua yang saya hormati Prof. Jasruddin Kepala LADT Wilayah 9 dan seluruh jajarannya yang saya hormati para Rektor, Direktur dan Perguruan TNI Swasta di Nunggungan LADT Wilayah 9 dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada pertemuan di sejarah hari ini Puji sukaran Alhamdulillah, marilah kita panjatkan karyat Allah SWT, Tuhan yang berkuasa karena yang atas nimpang rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dalam badan sehat pada hari ini dan kita semua bisa menjalankan pendidikan tinggi di tengah masa yang penuh dengan tantangan ini tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika, penuh dengan segala tantangan hambatan, cobaan bagi kita semua tapi Alhamdulillah atas kerja keras dan kesungguhan dari rekan-rekan sekalian bubapak sekalian untuk tetap memberikan layanan pendidikan tinggi kita bisa tetap menyenanggarakan pendidikan tinggi selama tahun 2020 ini yang kedua saya ingin menyampaikan selamat pada Insan Diki para Rektor para Pemimpinan Perguruan Tinggi yang hari ini akan mendapatkan anugerah atas prestasi yang telah dicapai selama tahun 2020 dan semoga prestasi tersebut terus bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang bagi yang belum mendapatkan anugerah pada tahun ini tetap semangat tetap berpacu untuk meningkatkan mutu karena hanya dengan kita menjaga mutu kita menjaga layanan pendidikan terbaik untuk mahasiswa kita maka kita akan bisa melahirkan sumber dari manusia unggul untuk Indonesia yang maju saya ucapkan terima kasih pada Prof. Jasrudin dan seluruh jajaran LHDT wilayah 9 atas kinerjanya selama tahun 2020 ini dan upaya serius untuk terus meningkatkan mutu menjaga pendidikan tinggi di LHDT wilayah 9 semoga amal ibadah kita semua selalu mendapatkan berita Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi selamat dan terima kasih atas waktu dan juga perhatian dari rekan-rekan sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh